Imam tanpa bayangan jilid 43. Dengan pandangan seksama ia segera memperhatikan kembali kedua sosok bayangan putih yang nampaknya hanya samar-samar itu, sedikit pun tidak salah dari salah satu di antara kedua orang itu mereka temukan seorang perempuan, hal ini membuat mereka semakin girang. Pria yang ada di sebelah kiri itu segera menepuk bahu rekannya, kemudian berujar. Ak-ah-ah. Sedikit pun tidak salah, rupanya memang siluman rase perempuan itu. Dalam pada itu jago pedang berdarah dingin Pek Inhui serta Wechins yang telah berada semakin dekat dengan kedua orang itu, air muka mereka dingin dan sama sekali tidak berperasaan, hal ini membuat pria tersebut tertegun dan seketika itu juga timbul perasaan ngeri dari dasar hatinya. Saudara, cepat bunyikan tanda bahaya pria yang di sebelah kanan segera berseru sambil layunkan pedang ke muka. Sudah terlambat sahabat, rebahlah bentak jago pedang berdarah dingin sambil melompat ke muka. Gerakan tubuhnya cepat laksana sambaran kilat, bagaikan segulung angin dingin mendadak pemuda itu menerjang ke depan sambil melancarkan totokan kilat ke arah dua orang pria tersebut. Perubahan yang terjadi mendadak serta sama sekali di luar dugaan ini membuat kedua orang pria tersebut tak sempat untuk menghindarkan diri lagi, mereka berseru tertahan dan segera reboh ke atas tanah. Dengan seksama Wechins yang memeriksa sebentar sekeliling tempat itu, dari atas dinding batu akhirnya dia menyingkap selapis lumut buatan yang rupanya digunakan untuk menutup sebuah mulut gua. Ketika mulut buatan tadi disingkirkan, segera muncullah sebuah gua besar yang gelap gulita, gadis itu segera melengok sekejap ke dalam kemudian katanya. Ayuh masuk ke dalam, hati-hati jangan sampai ketahuan mereka. Setelah melalui sebuah lurong yang panjang dan berliku-liku akhirnya di hadapan mereka terbentang sebuah undak-undakan batu yang mendaki ke arah atas. Untuk beberapa saat lamanya jago pedang berdarah dingin berdiri termangu-mangu, ia tak menduga kalau Hoa Petua bisa mencari tempat yang begini tersembunyi untuk mengumpat. Dengan sangat hati-hati mereka segera mendaki ke atas undak-undakan batu dan menuju ke arah puncak atas dari lorong tersebut. Siapa dari tempat atas berkumandang datang suara teguran disusul seorang pria bersenjata pedang munculkan diri dari tempat persembunyian. Dalam pada itu Pek Inhui serta Wechins yang belum sempat naik ke atas, ketika menyaksikan di hadapan mereka muncul sesosok bayangan hitam yang menghadang jalan pergi mereka, kedua orang itu jadi amat terperanjat. Apakah elo oong di situ tegur Pek Inhui dengan cepat? Betul jawab pria di atas dengan sikap tertegun, siapa engkau? Mengapa aku belum pernah berjumpa dengan dirimu? Aku datang untuk menggantikan dirimu bertugas, bukankah kau sudah terlalu lama berdiri di sini ujar Pek Inhui sambil maju ke depan, mungkin kau tidak kenal dengan aku karena aku adalah orang baru yang belum lama ditugaskan di sini, Walaupun begitu aku sudah lama mengenali loheng, malam ini aku bisa menggantikan posmu untuk berjaga, hal ini benar-benar merupakan suatu urusan yang patut dibanggakan. Elo oong melengak mendengar perkataan itu, katanya, perkataanmu itu tidak benar, aku belum lama berjaga di sini dan Datang bersama-sama elo oong, tengah malam saja belum tiba masa sudah berganti orang saudara, kau jangan keliru Haaah, 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 haaah Pek Inhui tertawa, elo oli beritahu kepadaku, katanya malam ini kau akan bertemu lagi dengan siluman rasa perempuan itu, maka aku sengaja disuruh datang kemari untuk menggantikan tugasmu, kita toh orang sendiri, kalau ada urusan bisa kita rundingkan secara baik-baik Elo oong segera tertawa tergelak Saudara, kau memang betul-betul hebat Perempuan itu bukan siluman rasa, melainkan janda gelap yang berdiam di sekitar sini Waah, perempuan itu memang betul-betul lihai, dalam semalam suntuk aku telah dihajar sampai kehabisan tenaga dan lemah sekali, pada ketika itu rasa waswasnya telah lenyap sama sekali Perlahan-lahan ia turun dari atas dan mendekati lawannya Jago pedang berdarah dingin segera menggapai ke arahnya, elo oong tertegur dan segera menegur Ada urusan apa? Tubuh jago pedang berdarah dingin menyusup ke arah depan, dalam suatu gerakan yang cepat diatangkap tubuh elo oong ke tengah udara lalu menotok beberapa buah jalan darahnya Sungguh kasihan elo oong, sebelum dia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tahu-tahu tubuhnya sudah roboh tak berkutik lagi Di ujung undak-undakan batu itu merupakan suatu lubang gua yang gelap, luas gua itu delapan depan Dan suasananya gelap gulita tak nampak sesuatu apapun juga Apakah Hoa Pek Tuo benar akan datang kemari? Tanya Pek In Hoi dengan hati gelisah Lihat saja nanti jawab Pek In Hoi yang sambil tertawa ewa Malam ini dia pasti akan datang kemari Jago pedang berdarah dingin merasakan golakan hawa darah dalam dadanya menggeletar keras Suatu hawa naps untuk membunuh muncul dari dasar hatinya Dengan hati gelisah ia berjalan hilir mudik sambil memandang ke arah Wiaqin Xiang Ia sedang membayangkan bagaimanakah perasaan hatinya ketika musuh besar pembunuh ayahnya muncul di hadapan matanya Ia akan segera menerjang kemuka sambil berdual mati-matian dengan musuhnya Ataukah menghukum mati lawannya secara perlahan-lahan Mendadak dari balik gua yang gelap muncul seberkas cahaya api Jago pedang berdarah dingin seketika merasakan jantungnya berdebar keras Sorot matanya dialihkan ke arah mana berasalnya cahaya tadi Sementara tenaganya dihimpun siap menghadapi segala kemungkinan Pada puluhan tombak tingginya di bawah dasar gua muncul empat orang pria berbaju hitam memiliki wajah bengis Sambil membawa obor mereka memencarkan diri dan menanti di empat penjuru di sekeliling sana Sebentar lagi dia akan munculkan diri, bisik Wiaqin Xiang dengan suara lirih Sedikit pun tidak salah, bersamaan dengan selesainya ucapan itu Hoa Petuo Dengan memakai jubah panjang yang keren dan sorot metu yang bengis perlahan-lahan munculkan diri di sana Ia tertawa seram dan segera membentak keras Sudah disiapkan semua? Telah siap semua jawab keempat orang pria itu dengan suara penuh rasa hormat Hawa napsu membunuh yang tebal serta sorot metu, tajam yang menggidikan hati segera muncul di atas wajah jago pedang berdarah dingin, matanya berapi-api dan badannya gemetar keras Kenapa engkau tegur Wiaqin Xiang yang tertegun? Aku ingin sekali membinasakan dirinya jawab Pek Inhoi dengan penuh kebencian Jangan terburu napsu, coba kita lihat pula apa yang hendak dilakukan olehnya Aku merasa tak sanggup menahan diri, hampir boleh dibilang setiap detik aku selalu menantikan datangnya kesempatan yang baik bagiku untuk membinasakan orang itu Mendadak terdengar gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang memenuhi seluruh ruang gua Sambil menyeringai seram Hoa Petua bertepuk tangan dua kali, lalu serunya Bawa dia datang kemari Dua orang pria baju hitam buru-buru lari keluar, tidak lama kemudian sambil membawa seorang kakek kurus kering yang pucat pias kedua orang itu muncul kembali di sana Terperanjat hati jago pedang berdarah dingin menyaksikan kemunculan orang itu, pikirnya Hei, bukankah dia adalah rasa racun? Bukankah aku telah berhasil menyelamatkan dirinya? Kenapa sekarang bisa terjatuh kembali ke tangan Hoa Petua? Kenapa Hoa Petua tidak melepaskan dirinya, berpikir sampai di situ dengan nada tercengang segera serunya? Kenapa Hei Giyong Lam bisa berubah jadi begini rupa SSST? Jangan berisik, Hoa Petua telah melatih sejenis ilmu Pukulan beracun yang hanya bisa dipecahkan oleh Hei Giyong Lam seorang Hoa Petua takut rahasia ilmu pukulan beracunnya ketahuan orang lain Maka ia berusaha sedapat mungkin untuk memburu dan membinasakan dirinya dengan care apapun juga Aku akan menolongnya kembali, seru Pek Inhui sambil mendengus dingin Wiat Shins yang menggeleng Kali ini kau tak akan berhasil menyelamatkan dirinya lagi Coba perhatikan dengan seksama, keadaannya sudah tidak jauh berbeda dengan orang mati Hoa Petua tentu sudah memberikan sejenis obat kepadanya sehingga membuat dia berubah jadi bodoh dan sama sekali tak berguna lagi Diam-diam jago pedang berdarah dingin merasa serba salah Ia memperhatikan dengan lebih seksama lagi Tidak salah ternyata keadaan dari Hei Giyong Lam memang jauh berbeda dengan keadaan dahulu Sekarang matanya mendelong bodoh dan memandang sudut gua dengan ketolol-tololan Air mukanya sama sekali tidak menunjukkan perasaan apapun Ia cuma berdiri kaku dengan mulut membungkam He-eh, 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 he-eh Loh he-eh, kau tak akan menyangka bakal menemui keadaan seperti ini Ini bukan jengek Hoa Petua sambil tertawa keras dengan suara yang dingin menyeramkan Tempo hari Petin Hoi berhasil menyelamatkan dirimu dan kau lantas beranggapan bahwa kau bisa meloloskan diri dari cengkeramanku HMM, HMM, pikiranmu itu terlalu sederhana Bila aku Hoa Petua menginginkan seseorang orang itu itu tak akan berani menolak keinginanku itu Jangan bilang engka sekalipun Petin Hoi akhirnya tak akan lolos pula dari cengkeramanku Meskipun sikapnya ketolol-tololan Tetapi pikiran Hei Giyong Lam masih jernih Dengan suara dingin ia lantas berkata Hukuman apa yang hendak kau jatuhkan kepadaku Segera lakukanlah Kurangi saja ocehanmu yang sama sekali tak berguna itu Hei ehm aku tiada maksud untuk membinasakan dirimu Lalu apa yang hendak kau lakukan seru Hei Giyong Lam Dengan badan gemetar keras Hoa Petua tepuk tangan kembali Seorang pria segera munculkan diri sambil membawa sebutir pil hitam sebesar kacang kedolai Dengan nada dingin katanya Aku harap kau jangan menyusahkan lagi anak buahku Lebih baik telanlah obat ini secara sukarlah Dengan pandangan dingin rasul racun Hei Giyong Lam menyapu sekejap ke arah pria itu Kemudian mendengus dingin Tanpa mengucapkan sepatah katapun ia pentang mulutnya lebar-lebar Pria tadi segera menyentil pil hitam tersebut ke dalam mulutnya Tanpa memperoleh perlawanan pria tadi telah menyelesaikan tugasnya Haaah 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 Hei Giyong Lam memang benar-benar seorang enghiong sejati Kau tidak menyusahkan mereka Seru Hoa Petua sambil tertawa terbahak-bahak Hei Giyong Lam tertawa dingin HMM Sekalipun racun pemutus usus aku berani juga untuk menelannya Oh oh Tak usah khawatir Bukan racun pemutus usus yang kuberikan kepadamu Racun ini jauh lebih lihai daripada racun apapun Setelah kau menelan obat itu Maka pikiranmu akan menjadi sinting Dan semua kejadian yang telah lampau akan kau lupakan sama sekali Selama hidup akan menjadi gila terus hingga akhirnya mati Sekujur badan Hei E Giyong Lam gemetar keras Dengan suara penasaran bercampur dendam serunya Mengapa kau mesti menyiksa diriku dengan kera yang demikian keji? Oh oh Itu baru permulaannya Setelah kau menjadi gila kau akan suruh putri angkatmu Kong Yusho Peng menyaksikan dengan matu kepala sendiri manusia Macam apakah ayah angkatnya itu? Kau, kau, airmu Khe E Giyong Lam berubah hebat Saking gusarnya sekujur badan gemetar makin keras Setengah harian lamanya dia mengulangi kata-kata tersebut Namun tak sanggup melanjutkan lebih jauh Ia hanya bisa memandang ke arah rasa tua yang telah kehilangan perikemanusiaannya itu Dengan pandangan penuh kemarahan Tetapi sesaat kemudian dia menghela nafas sedih dan mendesis penuh penderitaan Katanya Aku tak mau menjumpai Sio Peng dengan keadaan seperti itu Aku tak mau Sekalipun kau tidak mau juga harus Siapa suruh engkau mengkhianati aku dan melarikan diri dari cengkeramanku? Aku telah memikirkan Carrie yang keji untuk menghadapi dirimu Dan salah satu di antaranya adalah ini Elo hee, kau jangan salahkah aku berhati keji Hal ini harus salahkan kau yang telah salah memilih rahim ibumu Dari perkataan-perkataan yang diucapkan makhluk tua ini Bisa dibayangkan betapa keji dan pelengasnya manusia tersebut Hee Giyong Lam yang mendengarkan ucapan itu jadi terkesiap Rasa gusar, benci dan sakit hati terlintas di atas wajahnya Saking marahnya dia sampai menggigit bibir dan melotot ke arah Mengapa kau harus menghadapi diriku dengan Carrie ini kembali? Hee Giyong Lam berteriak keras Karena kau berani mengkhianati diriku Setiap orang yang berani mengkhianati aku harus diganjar dengan hukuman yang paling kejam HMMM, HMMM, aku rasa alasannya belum tentu hanya karena masalah itu saja HAAA, 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 Tentu saja, salju bisa membeku setebal tiga depa Kejadian itu bukan berlangsung dalam sehari belaka Kalau kau ingin mengetahui alasan yang sebenarnya maka lebih baik tanyalah kepada dirimu sendiri Apakah kau telah mengerjakan tugas yang ku berikan kepadamu secara sempurna? Huh, meskipun nama besarku tidak sebesar dan secemerlang namamu dalam dunia persilatan Bagaimanapun juga aku masih tetap merupakan seorang ketua dari suatu perguruan besar Aku tak sudi melakukan pekerjaan seperti apa yang kau perintahkan Kau tak usah bermimpi di siang hari bolong Itu masih belum cukup, setelah kau tak mau jual tenaga kepadaku Tentu saja aku pun harus mencari akal untuk melenyapkan dirimu dari muka bumi Aku tak ingin membiarkan engkau terjatuh ke tangan orang lain sehingga rahasiaku ketawan He, he, Giyong Lam tarik napas panjang-panjang katanya Buat apa kau mengucapkan kata-kata yang begitu indah? Katakan saja kalau kau hendak membunuh orang untuk melenyapkan bukti Hoa Petuo tertawa licik lalu menggeleng Aku sama sekali tiada rencana untuk membinasakan dirimu Asalku beri obat gila kepadamu sehingga membuat kau edan dan tidak kenal siapa-siapa Itu sudah lebih dari cukup Waktu itu kendati sanak keluargamu sendiri pun tak berani mendekati dirimu Kau, kau, hatimu lebih kejam daripada ular berbisa Jerit He, he, Giyong Lam penuh kebencian HMM Terserah engkau mau memaki diriku dengan kata macam apapun Aku tidak jadi soal He, he, Giyong Lam Sekarang kalau kau menyesal masih belum terlambat Aku masih mempunyai kera untuk melenyapkan racun gila yang mengidap dalam tubuhmu itu He, he, Giyong Lam mendengus dingin HMM Tentulah bukan diobati secara gratis Bukan, ha, 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 ha Tentu saja, aku rasa di kolong langit Ini tiada pekerjaan yang tidak diimbali dengan jasa Ku serahkan obat pemunah itu kepadamu Dan tentu saja kau harus memberi balas jasa kepadaku Sebab aku rasa kera ini adalah kera yang paling adil He, he, Giyong Lam bukanlah seorang manusia lurus yang tulen Apalagi dia bukan lampu lentera yang kehabisan minyak Satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya Kenapa aku tidak coba bermain licik dengan dirinya? Setelah ku dapatkan obat pemunah itu Akan aku cari akal lagi untuk melarikan diri atau membinasakan dirinya Cuma otak bajingan ini terlalu banyak dan liciknya bukan kepalang Untuk mendapatkan obat pemunah itu tentu saja bukan suatu pekerjaan yang gampang Ia melirik sekejap ke arah Hoa Pektuo Kemudian bertanya, apa syaratmu? Ha, 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 ha Apakah kau mulai tertarik HMM? Tak usah banyak bicara lagi, aku hanya Mempertimbangkan balas jasa apa yang kau tuntut untuk obat pemunah tersebut Oh oh, rupanya kau ingin tahu seru Hoa Pektuo Sepasang matanya dengan tajam dan dingin menatap wajah Hei Giyong Lam tanpa berkedip Ia tahu bahwa Rasul Racun adalah seorang manusia yang sukar untuk dihadapi Manusia macam itu tak mungkin suka dipergunakan olehnya dengan hati rela Satu senyuman licik dan misterius segera tersungging di ujung bibirnya Dengan cepat otaknya berputar memikirkan care yang paling baik untuk menghadapi musuh racunya itu Setelah termenung beberapa saat lamanya Ia lantas berkata, aku hanya menginginkan resep obat Jili Biyong Hyangmu itu Air muka Hei Giyong Lam seketika berubah hebat Dengan pandangan bergidip ia memandang ke arah Hoa Pektuo Peristiwa ini benar-benar menakutkan sekali dan siapapun tak pernah menduga Kalau Hoa Pektuo adalah manusia lihai dengan isi perut yang besar pula Begitu buka mulut yang diminta ternyata resep rahasia dari perguruan selaksa racun Yang tak pernah diwariskan kepada orang lain Resep obat ini kecuali ketuanya sendiri yang boleh mengetahui Sekalipun anak muridnya yang paling menonjol pun tak akan tahu rahasia resep obat ini Tak nyana balas jasa yang dikehendaki orang itu ternyata adalah resep tersebut Apa itu Jili Biyong Hyang Hei Giyong Lam pura-pura berlagak pailon Air muka Hoa Pektuo berubah hebat, bentaknya Kau tak usah banyak bicara lagi Kau sebagai ketua dari perguruan selaksa racun masa tidak tahu tentang obat tersebut Hei loo hei, bersikaplah lebih cerdik Semua barang yang telah diucapkan oleh aku Hoa Eloo Sian Seng selamanya tak pernah meleset Ini hari aku akan berbicara terus terang kepadamu Bila kau tidak memberitahukan resep obat dari Jili Biyong Hyang Maka mulai detik ini juga jangan harap bisa menikmati kehidupan yang aman tenteram Ehm, sudah tahu Sebetulnya apa yang kau inginkan Aku benar-benar tidak tahu Seru Hei Giyong Lam pura-pura bodoh Tak usah mengulur-ulur waktu lagi Tukas Hoa Pektuo dengan suara ketus Tanda-tanda gila segera akan mulai bekerja di dalam tubuhmu Waktu itu sekalipun ada obat juga tak dapat ditolong Kalau kau setuju maka marilah kita bekerja sama Aku membutuhkan resep obat dan kau membutuhkan keselamatan jiwamu Kita berdua sama-sama tidak merugikan satu sama lainnya Ia tertawa seram setelah berhenti sebentar ujarnya kembali Bagaimana? Aku tidak ingin mendengar lagi jawabanmu yang tidak tahu itu A-a-a-i Akhirnya Hei Giyong Lam menghela nafas panjang Ia tahu bahwa dirinya tak mungkin bisa meloloskan diri dari cengkeraman rasetua itu lagi Setelah berpikir sebentar katanya Pertama-tama kau harus memberi keterangan lebih dahulu kepadaku Buat apa kau minta resep obat itu? HMM Tentang soal ini kau tak usah tahu Tidak Sebelum aku menerima rahasia dari resep mestika itu Aku pernah bersumpah di hadapan sucowuku bahwa aku tidak akan menggunakan benda ini secara sembarangan Sebelum dipakai aku harus mengetahui lebih dahulu tujuannya Bila kau tak mau memberitahukan hal itu kepadaku Tentu saja aku tak akan memberitahukan rahasia resep itu kepadamu Sebelum ku ketahui apa sebenarnya kegunaan serta tujuanmu Ketahuilah aku tidak takut mati dan aku bersedia mengorbankan selembar jiwa tuaku ini Ho Ape Tuo tak menyangka kalau He E Giong Lem bisa begitu keras kepala sehingga tidak sayang-sayangnya untuk mempertaruhkan kehidupannya untuk adu kecerdikan dengan ia sendiri Hawa nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya Benarkah kau sudah tidak mau ijuamu? Seluruh kehidupanku telah kuserahkan kepadamu Mau bunuh atau mau siksa kau putuskan sendiri Ho Ape Tuo Aku pun menyadari setelah aku tidak berguna dan rahasia itu berhasil kau dapatkan Tak nanti diriku akan kau lepaskan dengan begitu saja Rupanya kau pun bisa menduga sampai ke situ Sedikit pun tidak salah aku memang mempunyai rencana untuk membinasakan dirimu Tetapi sekarang keadaannya jauh berbeda Asal resep rahasia Jitli Biawong yang berhasil ku dapatkan Aku tanggung kau akan ku lepaskan dalam keadaan hidup He eh, he eh, he eh, aku masih tetap dengan perkataan semula Sebelum kau terangkan kegunaannya aku tak nanti akan memberitahukan rahasia tersebut kepadamu Sebab inilah pokok utama yang harus ku ketahui lebih dahulu Ho Ape Tuo segera mengerutkan alisnya rapat-rapat Untuk sesaat ia jadi serba susah dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Ia tak mengetahui apa sebabnya He eh Giyong Lem memaksa untuk mengetahui kegunaan serta tujuannya Walaupun Rasul Racun itu juga seorang pembunuh manusia yang tak berkedip Tetapi setelah ia mengetahui rahasianya Belum tentu iblis tersebut bersedia untuk bekerjasama dengan dirinya Dan persoalan ini merupakan masalah utama yang memusingkan kepalanya Sebab dia tahu bahwa peristiwa ini menyangkut kehidupan banyak orang Pelbagai ingatan berkecamuk dalam benak rasa tua si Ho A ini Sepasang matanya segera memancarkan cahaya tajam Sambil menatap tubuh He eh Giyong Lem tanpa berkedip Untuk beberapa saat lamanya ia bungkam dalam seribu bahasa Lama sekali, akhirnya dia mengambil keputusan Ujarnya, aku bisa memberitahukan maksud serta tujuanku itu Tetapi aku pun ada syaratnya Tak usah kau katakan aku pun sudah tahu Bukankah kau suruh aku menutup rahasia? Haaah, 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 haaah Bukan, bukan soal itu Aku merasa amat percaya terhadap dirimu Sebab ada beberapa macam barang penting milikmu yang berada dalam genggamanku Aku percaya kau tak akan berani membocorkan rahasia ini Lalu persoalan apakah yang kau maksudkan? Tanya He eh Giyong Lem dengan wajah tercengang Setelah ku beritahukan persoalan itu kepadamu Kau harus memberitahukan kepadaku rahasia resep tersebut Kau tak boleh sengaja menolak atau mempersulit diriku Oh oh oh, kiranya tentang soal itu Baik asal kehidupan serta keselamatanku terjamin Aku pasti akan mengawalkan permintaanmu Jago pedang berdarah dingin yang menyaksikan kesemuanya itu dari tempat persembunyiannya Seketika timbul perasaan bencinya terhadap He eh Giyong Lem Ia merasa rasul racun itu terlalu pengecut dan gampang menyerah kepada musuh Hanya disebabkan ingin mempertahankan kehidupannya Alis matanya berkerut dan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Ia merasa tak kuat Menahan diri dan ingin sekali meloncat turun ke bawah untuk membinasakan hoa pektuo Qin Xiang, bisiknya, aku mau turun ke bawah dan membunuh mati bangsa tua itu Tunggu sebentar cegah Wiai Qin Xiang sambil menarik tangannya Aku tahu bahwa membalas dendam adalah suatu urusan yang amat penting Tetapi racun Jitli Biao yang milik He eh Giyong Lem pun merupakan suatu jenis racun yang maha dasyat Ditinjau dari keinginan hoa pektuo yang begitu besar untuk mendapatkan benda itu Bisa diduga kalau ia mempunyai suatu rencana besar yang luar biasa sekali Kesempatan seperti ini jarang sekali ditemui Kenapa kau mesti terburu napsu? Tunggulah sebentar dan mari kita dengarkan dahulu apa rencana busuknya itu Diam-diam pektuo menghela napas panjang Ia merasa kagum sekali terhadap pikiran yang terang serta pengertian dari Wiai Qin Xiang Dia tahu hoa pektuo bukan cuma memusuhi dirinya seorang Boleh dibilang seluruh umat dunia persilatan adalah musuh-musuhnya Bila pada saat ini dia bisa menggunakan kesempatan baik itu untuk mencari dengar rencana busuknya Hal ini boleh dibilang merupakan suatu pertolongan yang besar bagi umat dunia persilatan Ia menggelengkan dengan gemas sambil gumamnya Ya ah, terpaksa aku harus membiarkan dia untuk hidup beberapa jam lebih lama lagi Haa ah ah, haa ah ah, haa ah ah Sementara itu hoa pektuo yang mendengar bahwa Hei E. Giyong Lam telah menyanggupi permintaannya Karena girang ia segera tertawa terbahak-bahak, sorot matanya memancarkan cahaya gembira yang sukar dikendalikan lagi, serunya Elo hee, kau memang tidak malu disebut sebagai seorang manusia yang cerdik HMM Tak usah mengucapkan hal-hal yang sama sekali tak berguna Cepat beritahukan kepadaku apa rencanamu itu Senyuman yang semula menghiasi ujung bibir hoa pektuo seketika lenyap tak berbekas, ujarnya Kau tentu ingin tahu bukan, apa sebabnya selama banyak tahun aku orang si hoa selalu berusaha menerbitkan keonaran di dalam dunia persilatan Tujuanku bukan lain adalah untuk mewujudkan suatu pekerjaan besar dan mendirikan suatu kekuatan besar di dalam dunia persilatan yang penuh dengan pertikaian ini Agar dipuji dan disanjung oleh setiap orang Tetapi selama ini meskipun aku telah menggunakan segenap kekuatan yang kumiliki untuk menciptakan beberapa macam peristiwa besar yang menggetarkan seluruh jagad Tetapi hasil yang kucapai masih terbatas sekali Baik para jago dari golongan lurus maupun para jago dari golongan sesat masih belum tunduk semua kepadaku HMM, hal itu disebabkan care hidupmu yang terlalu sadis dan kejam Sambung hee giong lem sambil tertawa dingin Setiap kali ingin membutuhkan tenaga seseorang maka orang itu dirayu dan disanjung dengan kata-kata yang manis Dengan menggunakan care apapun berusaha untuk mendapatkan tenaganya Tetapi setelah nilai dari orang itu hilang maka kau akan rubahmu Muka tak kenal sahabat, bukan saja terhadap orang-orang yang pernah membantu dirimu itu tak kenal budi Bahkan berusaha keras dengan menggunakan pelbagai care yang paling keji untuk mencelakai jiwanya Disinilah terletak pangkal kekalahan yang harus kau terima, mengerti bangsat Seakan-akan perkataan itu merupakan anak panah yang bersarang telak di atas suluh hatinya Air muka Hoa Petuo seketika berubah hebat, dengan penuh kegusaran dia melotot ke arah lawannya Hampir saja hawa napsunya dilampiaskan Tetapi malam ini ia tidak berbuat demikian, wajahnya perlahan-lahan berubah jadi tenang kembali Katanya dengan suara hambar Aku tidak membantah kalau aku pernah melakukan perbuatan semacam itu Tetapi hal itu ku lakukan karena keadaan yang terpaksa Kau mesti tahu bila seseorang ingin muncul dalam dunia persilatan Dan ingin jadi terkenal maka orang itu harus berani bertindak keji Harus berani melakukan perbuatan yang tak berani dilakukan orang lain Bagiku yang penting adalah cita-citaku tercapai dan apa yang ku hendaki bisa terpenuhi Aku tak mau ambil peduli dengan care Apakah aku berbuat apa yang dikatakan orang di belakang tubuhku Hei Giyong Lam terkejut mendengar perkataan itu Terhadap kelicikan serta kekejian dari rasa tua yang berhati iblis ini Ia pun lebih mengerti setingkat Ia tahu tak ada gunanya membicarakan tentang masalah itu dengan dirinya Maka otaknya segera berputar mulai Mencari akal untuk digunakan menghadapi rasa tua itu Setelah mendengus dingin, ujarnya Kau menganggap penteng apa yang akan menamatkan riwayatmu Kau mesti tahu betapa benci dan mendendamnya orang-orang yang pernah kau gunakan itu Mereka akan tinggalkan dirimu satu persatu Di belakangmu menjelek-jelekan kau dan menyiarkan kabar ini kepada orang lain Menanti semua orang sudah mengetahui manusia macam apakah dirimu itu Maka tak akan ada manusia yang berani berhubungan dengan dirimu lagi Kau anggap manusia-manusia yang datang kepadaku benar-benar untuk mengikat tali persahabatan Jengek hoa pektuo sinis Lo hee kau keliru besar Pada zaman sekarang yang punya kekuatan dialah kakak dan siapa punya uang Dia adalah nenek moyang Selama aku hoa pektuo masih punya kekuatan Aku percaya masih ada orang yang datang menggabungkan diri dengan diriku Kau jangan lupa uang bisa malang melintang dan kekuasaan bisa mencabut gunung Selama kita masih dapat menguasai kedua macam hal tersebut di atas Maka entah berapa banyak manusia yang secara sukarlah akan datang menyumbangkan tenaganya Karena hanya berbuat demikianlah mereka baru bisa hidup Dan dengan berbuat begitu saja keselamatan mereka baru terjamin Tetapi banyak orang yang tidak bisa digerakkan oleh pahmas dan kekuatan Bantah hee giyong lem Haa 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 Itu gampang sekali seru hoa pektuo sambil tertawa terbahak-bahak Asal di tangan yang satu kau memegang pisau dan di tangan lain kau membawa uang Sehingga kalau tak usah menggunakan uang lantas memakai pisau Dalam keadaan demikian tak mungkin ada orang yang demikian tolonya hingga lebih suka memilih pisau daripada uang Dan sekarang kau akan menggunakan care ini untuk menghadapi diriku Seru hee giyong lem dengan wajah menghina Hoa pektuo segera menggelengkan wajahnya Untuk menghadapi dirimu aku rasa kedua macam benda itu mungkin tak akan mendatangkan hasil apa-apa Sebab bagaimanapun juga kah sebagai seorang ketua dari suatu perguruan Masih dihormati sebagai seorang angkatan tua di dalam perguruan selaksa racun Dan aku menghormati dirimu sebagai pria sejati Karena itu aku tidak bersedia menggunakan care tersebut untuk menghadapi dirimu HMM hee giyong lem mendengus dingin Satu senyuman yang mengandung rasa benci dan dendam yang amat tebal tersungging di ujung bibirnya Ia berseru HMM Kecuali menggunakan dua macam care itu Aku percaya kau masih belum memiliki care lain untuk menghadapi diriku HPG gelengkan kepalanya berulang kali Kenapa kau begitu bodoh dan tolonya sehingga keadaan yang begitu gampang pun tak bisa kau temukan Ia berhenti sebentar dan mendengus penuh penghinaan Untuk menghadapimu terpaksa aku harus menyerang titik kelemahanmu Dan untuk menguasai engkau aku tak butuh menggunakan uang atau senjata Aku akan membuat engkau menuruti semua perintahku dengan hati rela dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan Oh oh, jadi kau telah berhasil menangkap titik kelemahanku itu Sepasang sorot metuho apetua berkilat, dia mengangguk Sedikit pun tidak salah, dan titik kelemahanmu itu justru terletak di dalam hati kecilmu sendiri Loh hee, bukankah kau amat menyayangi kong yusyok peng? Ah, memang benar, dia adalah seorang bocah perempuan yang menyenangkan sekali Asal aku berbuat sesuatu di atas tubuhnya, aku percaya kau tentu akan menyerah kalah He ee Giyong Lam amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu Ia tak menyangka kalau ho apetua adalah manusia yang demikian kejahnya Sehingga terhadap putri angkatnya pun ia tak mau lepaskan Memang benar dia amat menyayangi kong yusyok peng, jago racun yang selama hidupnya tak pernah tunduk kepada orang lain Ini hanya tunduk dan menurut sekali terhadap setiap perkataan dari putrinya Apa yang diminta gadis itu selamanya selalu dipenuhi Belum pernah ia mengecewakan hati darah tersebut Dengan wajah terperanjat dan suara gemetar ia berseru Kenapa, kenapa kau berpikir sampai ke tubuhnya? Haaah, 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 haaah Sejak tempo hari jago pedang berdarah dingin perkin hui menolong dirimu Aku telah mengetahui betapa cinta dan sayangnya putrimu itu kepadamu Timbulah satu ingatan di dalam benaku untuk menggunakan care ini Guna membekuk dan menundukkan hatimu Kau terlalu kejam jerit hee Giyong Lam dengan hati terkesiap HMM Tidak, tidak seserius itu Selamanya beginilah cara ku hidup sebagai manusia Asal tujuanku bisa tercapai peduli amat dengan care yang paling keji sekalipun akan kulakukan Obat gila yang ku cekokan kepadamu itu pun baru suatu permulaan dari usaha Besarku Setelah aku jadi gila hal itu tak akan mendatangkan manfaat apa-apa bagimu Bentak hee Giyong Lam kusar Hoa Petuo tertawa dingin Aku ingin membuat kau jadi edan sehingga tiap orang merasa takut untuk mendekati dirimu Sehingga anak angkatmu sendiri juga Takut untuk bertemu dengan engkau Aku ingin merubah sama sekali kesan putrimu terhadap kau Agar di dalam hati kecilnya selalu membekas kesan yang jelek Bajingan, kau Kau hendak mencelakai diriku hingga keadaan yang begitu mengenaskan Kau bangsat berhati binatang, teriak hee Giyong Lam setengah kalap Melihat lawannya jadi panik, Hoa Petuo semakin bangga lagi, serunya kembali Hanya dengan ancaman begitulah kau baru suka membicarakan syarat dengan diriku Kalau tidak mengapa kau mesti membuang tenaga serta pikiran yang demikian banyaknya untuk menangkap kembali kalian ayah dan anak HMMM, hanya disebabkan ingin memperoleh resep rahasia Jitli Biao Hiang kau begitu tega menggunakan care yang paling keji untuk menghadapi aku Hei Giyong Lam, hatimu memang hati serigala, kau terkutuk untuk selamanya Oh oh oh, tentu saja aku harus bersikap demikian kepadamu Karena aku tahu di kolong langit hanya kau seorang yang memiliki rahasia dari resep Jitli Biao Hiang tersebut Aku percaya tak seorang manusia pun di kolong langit yang mengetahui care pembuatan dari obat racun keji tersebut Dalam pandanganmu resep tersebut hanya merupakan suatu kepandayan rahasia Sebaliknya bagiku merupakan suatu kebutuhan, juga merupakan sejenis senjata ampuh Dengan senjata ampuh itu aku bisa melenyapkan berpuluh-puluh orang musuh besarku Dengan benda itu pula aku bisa merajai seluruh kolong langit tanpa tandingan Sekalipun selama ini aku telah bersusah payah tetapi pengorbananku itu tak seberapa Kalau dibandingkan dengan hasil yang bakal terjadi Coba pikirlah bukankah perkataan itu benar Hei-e Giyong Lam menghela napas sedih Kau memang lihai, kau memang hebat Aku orang si hei-e merasa kali ini sudah jatuh kecundang di tanganmu, serunya Hoa Petuo tertawa seram Engkau bisa memahami akan persoalan ini membuat hatiku merasa amat gembira Serunya, sekarang kau dapat menggunakannya untuk bertukar dengan diriku Inilah persoalan yang paling adil di kolong langit Aku tak berakal merugikan dirimu Kau belum memberitahukan apa tujuanmu kepadaku Sahut Hei-e Giyong Lam sambil tertawa seram Karena itu aku tidak akan memberitahukan kepadamu HMM Sekarang tentu kau tahu di mana lihainya hubungan ini Tahu atau tidak bukanlah urusan yang terlalu penting bagimu Demi kemanfaatan kedua belah pihak aku Lihat lebih baik kau tak usah tanyakan lagi persoalan itu kepadaku Hal ini sama sekali berbeda Teriak Hei-e Giyong Lam dengan gusar Racun Jitli Biyong Lam yang merupakan obat rahasia yang ditinggalkan Cousu perguruan selaksa racun kami Setiap generasi hanya Chiang Bunjinnya saja yang bisa menggunakan ilmu tersebut Aku tak bisa menjual Cousuku karena engkau tak mau memberitahukan apa tujuanmu HMMM Dari kalangan lurus Akan tetapi aku tak akan sudi melakukan tindakan Serta perbuatan yang melanggar serta mengkhianati Cousu ya perguruan sendiri Karena sewaktu racun Jitli Biyong Hi yang tersebut diwariskan kepadaku Aku pernah angkat sumpah di hadapan lukisan Cousu ya kami Bahwa ilmu tersebut tak akan ku pergunakan dengan sembelarangan Sebelum aku mengetahui tujuan serta maksudnya Aku tak akan melanggar peraturan pantangan dari perguruan kami Ini hanya disebabkan putri angkatku, Hoa Pek Tuo Perkataanku hanya sampai Di sini saja, mau kau katakan kepadaku atau tidak Itu semua terserah pada keputusanmu sendiri Hoa Pek Tuo termenung dan berpikir sebentar Ia tahu terhadap manusia semacam Hei Giyong Lem memang paling sukar dilayani Demi mendapatkan rahasia carep pembuatan racun Jitli Biyong Hi yang Terpaksa untuk pertama kalinya dia harus tunduk kepada si rasul racun tersebut Seolah-olah mengambil keputusan di dalam hati kecilnya ia berseru lantang Baiklah, akan ku beritahukan padamu Ketahuilah bahwa di dalam dunia persilatan partai Siolin, partai Butong serta partai Hoasan lah Yang merupakan perguruan dengan pengaruh terbesar di dunia persilatan Dan tiga partai itu pula merupakan partai yang paling lurus di antara semua perguruan yang ada di kolong langit Kau tentu sadar bukan bahwa untuk menundukkan hati mereka semua Sehingga ketiga partai besar itu rela membantu usahaku bukanlah suatu pekerjaan yang sangat gampang Aku telah mengutus orang sebanyak beberapa kali untuk menyampaikan maksud hatiku itu Namun sampai sekarang belum ada juga jawabannya Ia tarik napas panjang lanjutnya Yang paling pusingkan kepala lagi jika ketiga partai tersebut bersatu padu dan bekerja sama untuk menentang kekuasaanku Aku tahu di antara ketiga partai tersebut Semuanya merupakan partai yang terbesar di dunia persilatan Berada dalam keadaan begini aku tak boleh membiarkan kekuasaan serta pengaruh mereka bertambah besar Satu-satunya jalan yang bisa kulakukan untuk mengatasi situasi semacam ini Hanyalah menumpas dan memusnahkan mereka semua tanpa diketahui dan disadari oleh mereka Tentu saja pekerjaan ini bukan suatu perbuatan yang terlalu gampang Maka dari itu kau lantas berpikir hendak menggunakan bubuk racun Jitli Byung Hyang untuk menumpas Serta melenyapkan seluruh musuh-musuh yang menentang dirimu itu Bukankah begitu sambung Hei Giyong Lem dengan cepat Dengan pandangan dingin ditatapnya wajah Hoa Petuo tanpa berkedip Lalu tambahnya Caramu itu benar-benar terlalu keji dan tidak mengenalkan peri kemanusiaan Heeeh, 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 peduli amat keji atau tidak Berperi kemanusiaan atau tidak Yang kupikirkan dan kuperhatikan adalah berhasil atau tidak Caraku itu, sahut Hoa Petuo sambil menyeringai seram HMMM Hei Giyong Lem tertawa dingin Kau hanya tahu bagaimana caranya mencapai cita-cita pribadimu Kau cuma tahu memuaskan ambisi pribadimu Tahukah kau sampai di manakah daya hancur yang diakibatkan racun Jitli Biyong Hiang tersebut? Racun itu akan memusnahkan beribu-ribu lembar jiwa kehidupan Hoa Petuo tertegun kemudian serunya Aku hanya tahu bahwa bubuk racun itu sangat lihai Namun belum ku ketahui dengan pasti sampai di manakah kekuatan daya hancur yang dimiliki sari racun tersebut Kau toh seorang ahli di dalam penggunaan pelbagai macam racun Dapatkah kau beritahukan sedikit keterangan mengenai persoalan ini? Kelihayan dari bubuk racun Jitli Biyong Hiang bukan hanya ditujukan pada satu orang belaka Asalkan racun itu disebarkan sedikit saja di udara Maka sebuah kehidupan yang berada di lingkungan Radius Tujuli akan mati keracunan dan musnah Jadi segumpal air bercampur darah Dan akhirnya tulang belulang mereka pun akan ikut musnah dan lenyap tak berbekas Keadaan itu boleh dibilang sama halnya membunuh orang tanpa meninggalkan jejak Sampai bukti mayat pun tidak kelihatan Coba bayangkan benda selihai itu apakah bisa ku beritahukan kepada orang lain secara sembarangan Hoa Petuo segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 semakin dasyat daya penggulancur Yang dimiliki racun itu semakin bernapsu aku untuk memilikinya Asalku sebarkan sedikit saja racun itu di antara tiga partai besar Maka dalam waktu singkat semua anggota perguruan besar itu akan mengalami kemusnahan Dalam waktu yang amat singkat tiga partai besar dari dunia persilatan akan lenyap dari permukaan bumi Dan orang Kangowo pasti tak akan mengira para anggota dari ketiga partai besar itu secara tiba-tiba lenyap tak berbekas Haaah, 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 elohe Aku berterima kasih sekali kepadamu karena engka suka memberitahukan kesemuanya itu kepadaku Kalau tidak aku masih belum tahu kalau racun itu memiliki kelihayan sampai sejauh itu HMMM Yang mengalami kemusnahan bukan cuma ketiga partai itu saja Masih banyak yang akan menerima kematian akibat perbuatanmu itu Siapa lagi yang akan ikut merasakan akibat dari penyebaran bubuk racun itu Tanya Hoa Pek Tuo tertegun Dengan gusar Hei Egyong Lam mendengus Orang-orang yang berdiam di sekitar tempat kejadian serta binatang peliharaan Ataupun binatang apapun yang kebetulan berada di sekitar sana akan mengalami kemusnahan total Masih ada lagi orang-orang yang kebetulan lewat di tempat itu Kesemuanya akan mati dan berubah jadi gumpalan darah Hoa Pek Tuo tertawa terbahak-bahak Buru-buru ia perintahkan kedua orang pria anak buahnya untuk melepaskan Hei Egyong Lam Satu senyuman licik yang menyeramkan tersungging di ujung bibirnya Perlahan-lahan ia maju ke depan dan menepuk bahwa rasul racun tadi Katanya Loh Hei Teh, kau betul-betul hebat Rupanya kerjasama di antara kita sudah pasti akan terjalin Sekarang aku baru tahu bahwa engkau sangat berguna bagiku Di kemudian hari aku masih membutuhkan banyak obat-obatan darimu Terhadap sanjungan dan pujian yang dilontarkan rasa tua yang licik dan kejam itu kepadanya Bukan saja Hei Egyong Lam sama sekali tidak merasa girang atau senang Justru malahan hatinya terjelos Dia Tau Hoa Pek Tuo sedang berusaha keras membaiki dirinya Semua tindak tanduknya itu dilakukan bukan lain untuk mendapatkan bubuk racun Jitli Biao Hiang Ia segera menggertak gigi kencang-kencang dan menatap wajah rasa tua yang licik itu dengan pandangan berapi-api Teriaknya Terima kasih banyak abtas sanjungan dan pujianmu itu Sayang sekali aku tidak ingin bekerjasama dengan dirimu Apa teriak Hoa Pek Tuo keras-keras Saking gusarnya dia sampai mencak-mencak seperti monyet kena terasi Kau berani menentang diriku? Kurang ajar Kau berani tak mau bekerjasama dengan aku Rupanya kau sudah bosan hidup HMMM Kenapa engkau mesti bingung dan kaget? Walaupun aku hee giong lem sudah mencelakai banyak orang Sudah membunuh beberapa orang Namun jumlahnya masih terbatas sekali Jika aku buatkan bubuk racun Jitli Biao Hiang tersebut untukmu Maka korban yang menemui ajalnya akan semakin banyak Perbuatan semacam itu benar-benar merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan serta tujuan perguruan selaksa racun kami Oleh sebab itu aku sudah mengambil keputusan untuk mempertaruhkan selembar jiwa tuaku ini Tak nanti ku beritahukan kepadamu bagaimana caranya membuat bubuk racun Jitli Biao Hiang Kau sudah bosan hidup? Kau pengen modar teriak hoapetuo teramat gusar Hei ee giong lem tarik napas panjang Bukankah aku telah menyatakan sikapku? Bukankah pendirianku sudah tercermin jelas sekali? Kalau engkau ingin membinasakan diriku Lakukanlah sekarang juga sekehendak hatimu Aku rasul racun tak akan mengerutkan dahi menerima siksaan darimu itu Sekalipun disiksa atau dihukum mati aku hei ee giong lem tak akan merasa gentar Air muka hoapetuo berubah jadi jelek dan sangat tak enak dilihat Keadaannya jauh lebih menyeramkan daripada sesudah digaplok orang Otot hijau di wajahnya pada menonjol keluar Saking gusarnya sekujur tubuhnya sampai gemetar keras Serunya dengan penuh kebencian Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh dirimu Engkau telah menelan obat gilaku dan sebentar lagi penyakit tersebut akan mulai bekerja dalam tubuhmu Waktu itu, jika Kong Yusho Peng menyaksikan keadaanmu yang aidan Keadaanmu yang menyeramkan itu Haaah, 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 haaah Bisa dibayangkan bagaimana indahnya pemandangan ketika itu Tiba-tiba hei ee giong lem tertawa dingin Jangan lupa aku sendiri pun seorang ahli di dalam menggunakan pelbagai macam racun Serunya, obat edanmu belum tentu mampu merubuhkan aku Hoa pektuo, aku lihat tindakanmu kali ini mungkin akan menemui kegagalan total Haaah, 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 haaah Obat edan itu sengaja ku datangkan dari wilayah biaw dan khusus ditujukan untuk manusia yang mempunyai daya lawan terhadap racun dalam tubuhnya Aku tahu obat biasa tak mungkin akan mendatangkan hasil apa-apa terhadap dirimu Maka sengaja ku campuri pula beberapa jenis obat dalam obat edan tersebut Sekalipun engkau punya kepandayan yang sangat tinggi Aku percaya engkau tak akan mampu untuk memecahkan obat-obatan yang telah kubuat sendiri itu Kalau kau tidak percaya cobalah untuk mengerahkan tenaga Hei ee giong lem merasa hatinya tercelos dan muncullah rasa bergidik dari dasar hatinya Ia mengetahui jelas sampai dimanakah kemampuan yang dimiliki kakek kelicik sihoa itu Orang ini bukan saja memiliki kemampuan yang luar biasa dalam ilmu silat Ilmu menggunakan racun yang berhasil dikuasai olehnya pun tidak kalah Hebatnya, setelah orang itu mengucapkan dengan begitu meyakinkan berarti bahwa apa yang telah terjadi kemungkinan besar memang begitulah kenyataannya Jalan pikiranmu benar-benar amat sempurna Akhirnya ia berseru dengan hati bergetar keras Di dalam menggunakan pelbagai racun orang ini mempunyai suatu care yang khusus untuk mencoba apakah dirinya keracunan atau tidak Ketika ujung lidahnya dijilatkan di atas langit-langit mulutnya ia telah tahu bahwa dirinya keracunan Dan dari situ pula ia sadar bahwa apa yang diucapkan hoapetua bukan gertak sambal belaka Justru karena itulah He-e Gi-ong Lam merasakan hatinya bergetar keras Bagi seseorang yang kebal terhadap pelbagai macam racun Bila satu kali keracunan maka akibatnya akan mengerikan sekali Racun tersebut akan memancing bekerjanya racun-racun lain di dalam badan Dalam keadaan begitu tiada kesempatan lagi baginya untuk menyelamatkan diri Sekarang ia tahu bahwa ajalnya sudah hampir tiba Dan saat kemusnahan bagi dirinya sudah ada di depan mata Dengan gusar bercampur mendengkol teriaknya Hoapetua, sekalipun berubah jadi setan aku tetap datang mencari dirimu Kakek kelicit itu mendengus dingin, HMM Lihatlah di atas alismu telah muncul hawa hijau yang tebal itu menandakan bahwa Racun di dalam sudah akan mulai bekerja Tanda petik Sedikit pun tidak salah Tidak selang beberapa saat kemudian keringat dingin sebesar kacang kedelai Mulai mengucur keluar membasai jidat He-e Gi-ong Lam Hawa hijau yang amat tebal menyelimuti sekeliling alisnya dan sepasang matanya melotot besar Kian lama tubuhnya gemetar semakin keras Air mukanya menunjukkan perubahan yang sangat aneh Inilah suatu pertanda kalau seseorang akan berubah jadi gila Rupanya He-e Gi-ong Lam menyadari akan keadaan tersebut Dengan sorot mata memancarkan rasa ngeri dan ketakutan ia melotot ke arah Hoapetua Sebelum pikiran terakhir yang sadar lenyap dari benaknya Tokoh silat yang pandai menggunakan racun ini bertekad untuk melakukan adu jiwa Ia menatap wajah musuhnya tajam-tajam sementara otaknya berputar Sekarang juga aku bakal musnah Sebentar lagi ingatanku jadi hilang dan aku bakal gila Toho Apto telah memusnahkan diriku Aku tak boleh membiarkan dia hidup sendiri dengan riang gembira Paling sedikit aku harus pertaruhkan sisa tenagaku untuk berusaha keras melenyapkan rasa tua ini dari muka bumi Berpikir sampai di situ sepasang matanya kontan melotot tajam Teriaknya setengah menggembor Hoapetua, tahukah engkau apa yang hendak ku lakukan saat ini? Kau hendak mencari aku untuk mengadu jiwa Jawab Hoapetua dengan nada dingin Jawaban tersebut menegunkan hati He Egyong Lam Serunya dengan nada tercengang Oh 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 Rupanya kau telah mengetahui segala galanya Pada saat ini kuas padaan dalam hati Hoapetua telah muncul Segenap tenaga dalam yang dimilikinya telah dihimpun mengelilingi seluruh tubuhnya Ia mengetahui jelas tentang kemampuan yang dimiliki lawannya Karena itu menghadapi musuh yang hampir gila Kakek kelicik yang berhati kejam ini tak berani bertindak gegabah Napsu membunuh menyelimuti wajahnya dan ia berkata dengan nada dingin Aku orang Shihua sudah setengah abad lamanya berkelana di dalam dunia persilatan Manusia macam apapun pernah kujumpai dan kejadian apapun pernah kualami Dari perubahan sikap serta wajah orang aku yakin masih mampu untuk menebak isi hatinya Oleh Karena itu semua yang sedang kau pikirkan di dalam hati Asal terlintas di atas wajahmu maka aku bisa menebaknya dengan tepat Loh He E, bertindaklah yang cerdik Jangan melakukan tindakan yang dekat Pada sisa waktu yang amat terbatas ini lebih baik pergunakanlah untuk memikirkan kejadian yang telah lampau Kalau tidak maka di kemudian hari kau tak akan memperoleh kembali kesempatan untuk mengenang kejadian yang telah lampau Aku tidak butuh mengenang kembali kejadian yang telah lampau Ho'a pectuo sekarang yang kubutuhkan adalah bagaimana caranya membinasakan dirimu Kau harus berhati-hati, sebab dalam serangan yang bakal kulancarkan sekarang akan kugunakan semua jurus yang mematikan Meskipun dalam hati kecilnya rasul racun dari perguruan selaksa racun ini sudah timbul hasretnya untuk melakukan adu jiwa Akan tetapi ia tak berani turun tangan secara gegabah Sebab pihak lawan bagaimanapun juga merupakan seorang jago yang sangat lihai Asal serangannya mengalami kegagalan niscaya Tak ada kesempatan lain yang bisa dipergunakan lagi Oleh sebab itu ia selalu menantikan kesempatan yang terbaik untuk turun tangan Sayang pihak lawan melakukan persiapan pula dengan ketatnya Hal ini membuat He'e Giyong Lam selalu gagal untuk mencari suatu kesempatan baik yang terasa paling sesuai baginya Terdengar Ho'a pectuo tertawa dingin lalu berkata Kau tak akan mempunyai kesempatan untuk melakukan hasretmu itu Dan kepandayan yang kau miliki pun tak akan berhasil membuat cita-citamu itu tercapai Sekarang bukannya aku tidak memberi peluang kepadamu Tetapi aku berani bertaruh bahwa engkau tak berani turun tangan bukankah begitu? He'e Giyong Lam tertawa dingin Perlahan-lahan dia singkap telapak tangannya ke atas sambil berseru Aku pikir engkau pun tak akan berani menyambut pukulan ini HMM Yang penting dicobalah lebih dahulu Bukan saja aku berani untuk menerimanya Bahkan aku pun akan balas menyerang sehingga membuat dirimu terluka Diam-diam He'e Giyong Lam bergirang hati mendengar ucapan itu Tiba-tiba ia membentak keras telapak kanannya laksana kilat melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan Serangan itu dilakukan begitu hebat dan cepat sehingga sama sekali di luar dogaan Hoa Pektuo Ia tak mengira kalau berada dalam keadaan begini tenaga dalam yang dimiliki musuhnya masih begitu lihai dan hebatnya Angin pukulan bagaikan titiran hujan badai meluncur kemudian dengan cepatnya Belah aam Di tengah udara terjadilah suatu ledakan keras yang menggetarkan seluruh permukaan bumi Akanku sambut datangnya pukulan itu Jengek Hoa Pektuo sambil layun telapaknya Terhadap datangnya angin pukulan yang keras dan dasyat yang sedang meluncur Datang itu bukan saja kakek licit berhati kejam ini tidak pandang sebelah mata pun bahkan ia sama sekali memandang hina Menanti angin pukulan yang dipancarkan lawan hampir mengenai tubuhnya Waktu itulah telapaknya tiba-tiba didorong ke muka dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Belah aam Di tengah udara kembali terjadi ledakan dasyat yang memekakkan telinga Desiran angin tajam berhamburan keempat penjuru Dengan badan tergetar Hoa Pektuo mundur selangkah ke belakang Keadaannya masih tetap tenang saja seakan-akan sama sekali tak pernah terjadi suatu kejadian apapun Aduh Keadaan Hei Giyong Lam tak senteng itu Dia menjerit kesakitan dan secara beruntun mundur tujuh delapan langkah ke belakang Darah kental mengucur keluar dari ujung bibirnya Dengan wajah pucat pias bagaikan mayat ia melotot ke arah Hoa Pektuo tanpa berkedip Bagian 41 Bagaimana E.J. Hoa Pektuo sambil tertawa dingin Perkataanku sama sekali tidak salah bukan? Senyuman yang penuh E.J. kan tersungging di bibirnya yang telah keriput Seakan-akan kakek kelicik yang berhati kejam ini sedang merasa bangga dan senang Karena pukulan yang dilancarkan barusan mendatangkan hasil seperti apa yang diharapkan Hei-e Giyong Lam menengadah dan tertawa seram Hei-eh, 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 sedikit pun tidak salah Di dalam hal ini engkau memang berhasil duduk di atas angin Huuuh, kalau ku dengar dari nada ucapanmu itu, seakan-akan kau menunjukkan bahwa engkau pun berhasil mendapatkan suatu hasil HMM Loh hei-eh, aku sudah terlalu tawa tak serta perangai mu, aku tahu engkau sedang menyembunyikan suatu perasaan Kalau ada perkataan utarakan saja secara terus terang, mungkin aku bisa memenuhi harapanmu itu HMM dengan bangga Hei-eh Giyong Lam mendengus Hoa Heng, apakah kau tidak merasakan suatu gejala yang kurang berhas dalam tubuhmu? Coba rasakan Ucapannya sama sekali berubah dan seakan-akan rasul racun ini merasa berbangga hati dengan hasil yang berhasil dicapai Hal ini membuat Hoa Pek Tuo jadi melongo dan ragu Setelah termenung beberapa saat, akhirnya kakek tua yang licit itu mendengus sahutnya Aku berada dalam keadaan baik sekali HMM Ketika sepasang telapak kita saling mementur satu sama lainnya tadi Aku telah mengeluarkan racun tak berwujud dari perguruan selaksa racun kami Dalam keadaan yang tidak terbentuk Dan tidak terasa engkau sudah keracunan hebat Dan mungkin pada ini tubuhmu sudah penuh terkena racun keji itu Hoa Pek Tuo segera menengadah dan tertawa seram Haaah, 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 kau anggap racun tanpa bayangan mampu untuk melukai diriku ejeknya Racun tanpa bayangan mampu membunuh orang tanpa wujud dan tanpa terasa Aku sudah mendalami kepandaian tersebut selama banyak tahun Kata Hei Hei Gi Yong Lam dengan suara dingin bagaikan es Aku merasa di antara semua ilmu racun yang kupahami Racun tak berwujud inilah merupakan suatu hasil karya yang patut dibanggakan Agar aku bisa membinasakan dirimu Aku telah memilih dan berpikir beberapa waktu lamanya Aku merasa hanya dengan care Itulah engkau bisa kulukai secara parah hingga mengakibatkan kematian dirimu Huhuhuh, bagus juga jalan pikiranmu itu Jengek Hoa Pek Tuo sambil tertawa sinis Terima kasih telah menonton!